Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Adi Tani jadi pada kesempatan pagi hari ini kita sedang recana kita mau melakukan penyemprotan jadi pada pagi ini akan kita tangani kututrip dengan dua insektisita sekaligus teman-teman jadi bagi teman-teman yang penasaran insekt apa yang akan kami pakai nanti ikuti terus video ini hingga selesai namun bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel kami silahkan di subscribe dulu tekan tombol like lalu bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman nanti bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami jadi seperti inilah kondisi tanaman kita selama ini teman-teman nah disini jalan perawatan ini masih tergenang air bekas hujan tadi malam jadi seperti inilah kondisinya dan disini bisa kita lihat pucuk CMK ini sudah mengkerut ini karena diserang kututrip karena di daerah kami bila hujan turun itu kawanan kututrip memang sangat ganas menyerang cabai atau menyerang apa saja lah yang ada yang yang kita tanam terutama di di CMK ini kalau misalkan kita tanam CMK jadi siap-siap lah untuk digempur sama kututrip nah disini bisa kita lihat pucuknya agak sedikit menguning ini bukan kututrip teman-teman tapi karena kemarin baru selesai kita pupuk jadi CMK ini sudah mengeluarkan pucuk baru dan disini juga bisa kita lihat ini ada sedikit mengkerut ini bekas kututrip dan ulat geraya dan bisa kita lihat ini di jalan perawatan ini ini rumput lulangan sudah banyak yang tumbuh jadi tidak bisa kita atasi karena tidak bisa kita lakukan penyemprotan hari pisida kita bersihkan dengan cangkul juga tidak bisa lengket jadi penyemprotan hari ini memang sudah agak telat teman-teman karena kami tidak bisa melakukan penyemprotan karena disini curah hujannya masih sangat tinggi jadi yang seharusnya ini bekas hujan tadi malam masih tergenang memang tadi malam sangat lebat hujannya sampai di jalan perawatan ini ini hampir penuh pagi ini memang sudah agak mendingan sudah mulai surut dan untuk pagi ini cuacanya agak sedikit cerah jadi mumpung dan disana juga masih tergenang masih ini seperti ini oh ini sudah mulai kering teman-teman jadi seperti inilah kondisinya jadi jadi untuk hari ini akan kita tangani kutu trip karena di saat musim hujan kutu tripnya merajalela teman-teman jadi bisa kita lihat ini ini masih bagus ini tidak diserang kutu trip tapi walaupun demikian akan kita akan tetap kita lakukan penyemprotan jadi untuk penyemprotan kali ini dua kita berikan dua insek tisida sekaligus karena pada penyemprotan yang pertama kedua itu satu insek tisida itu disana satu bedengan sudah mati teman-teman karena tiap hari tiap malam digemper hujan jadi jalan perawatannya mengendam sehingga air yang di jalan perawatan itu naik ke atas bedengan nah disini agak sedikit dangkal teman-teman karena sedikit turun hujan itu airnya bisa mengendam jadi seperti inilah kondisinya jadi untuk hari ini akan kita tangani kutu trip dengan dua insek tisida sekaligus jadi insek apa yang akan kami pakai pada pagi hari ini teman-teman ikuti terus video ini hingga selesai oke kita sekarang melakukan pengadukan insek teman-teman jadi inilah kedua insek yang tadi saya bilang jadi insek ini memang sangat ampuh untuk menangani kutu trip ini sudah pernah kami coba pada penanaman sebelumnya dan disini ada ini ada dimolis ini kita berikan nanti 10 mili kemudian ini ada marsal marsal ini ini bersifat akarisida untuk menangani kutu trip ini nanti akan kita berikan sebanyak 15 mili per tengki jadi pada sebelumnya juga sudah kami aplikasikan kedua insek ini jadi hasilnya sangat ampuh teman-teman dan untuk hari ini ini yang kedua kali kami aplikasikan pertama kita berikan dimolis dimolis ini yang berbahan aktif abamitin jadi kita berikan sebanyak 10 mili kita buka dulu tutumnya ya kemudian kita tuangkan kita tuangkan sebanyak 10 mili jadi bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti kami boleh dicoba dulu tidak usah ragu dan kami juga sudah pernah menggunakan kedua insek ini jadi pertama kita aplikasikan marshal kemudian selang tiga hari baru kita aplikasikan ya selang tiga hari kita aplikasikan marshal untuk yang kedua kali kemudian baru kita aplikasikan dimolis kemudian selang tiga hari baru kita lakukan pengemikan seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini kemudian kita tuangkan marshal sebanyak 10 mili ya kita tuangkan 10 mili ya kita kita tuangkan ke dalam ember yang sudah kita isikan air dan untuk selanjutnya akan kita lakukan pengadukan agar supaya kedua insek ini tercampur rata dan setelah itu kita berikan ini perakat jangan lupa teman-teman ya perakat perata dan penembus jadi di musim hujan memang diwajibkan untuk memberikan perkat dan disini kita berikan perkatnya sebanyak 15 mili karena disini curah hujannya yang sangat tinggi dan hujannya juga tidak tidak apa ya tidak ada jedanya mungkin nanti setelah kita lakukan aplikasi apa setelah kita lakukan penyemprotan mungkin nanti turun turun hujan lagi makanya disini perkatnya memang diwajibkan agar insek tisida yang kita berikan pada tanaman nanti tidak sia-sia dicuci oleh air hujan dan sekarang sudah siap kita masukkan ke dalam tank sprayer untuk selanjutnya kita aplikasikan ke tanaman disini bisa kita lihat ini masih tergenang air bekas hujan tadi malam kami juga tidak tahu teman-teman apa selamat atau tidak oke sekarang kita aplikasikan inseknya oke untuk selanjutnya akan kita lakukan penyepraian hingga terkena ke seluruh bagian tanaman yang sudah diserang kututrip dan disini juga ingin saya sampaikan sekali lagi buat teman-teman kalau memang itu berkanan jadi kalau memang di tempat teman-teman itu kututrip susah dikendalikan maka gunakanlah dua insek tisida sekaligus yaitu marshal dengan dimolis karena di marshal itu kita ketahui yang bersifat akarisida bisa untuk membunuh kututrip dan dimolis juga sudah banyak petani yang ketahui yaitu itu insek tisida pembunuh kututrip nomor satu jadi kalau memang sudah parah dan susah dikendalikan dengan satu insek tisida maka gunakanlah dua insek tisida sekaligus insyaallah kututrip yang ada di tanaman kita itu setelah penyepraian maka dia akan ikut tewas seketika jadi yang kami yang saya bagikan pada hari ini itu merupakan pengalaman pribadi bukan mengandang-gandang karena ini memang sudah saya buktikan sendiri jadi saya rasa cukup jelas mungkin cukup disini dulu untuk update kami pada hari ini kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan salam dari kami untuk petani di seluruh Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati